Pangeran siput melihat topeng aneh, sehingga penasaran untuk mencobanya. Satu detik kemudian berubah menjadi pria jelek. Sekarang putri kecil sudah besar. Dia juga memohon kepada ayahnya untuk memaafkan pelayan yang terkunci. Setelah bertahun-tahun sang ratu melihat suaminya lagi. Ratu merasakan sangat sakit. Ratu saat ini bersiap meninggalkan rumah selama beberapa hari. Sebelum pergi keluar, ratu menyuruh sang tong untuk menjaga diri baik-baik. Setelah sang ratu pergi, sang tong meninggalkan ruangan dengan diam. Untuk mengunjungi hewan istana sendirian. Sang ratu membawa sang raja untuk mencari makanan. Setelah berubah menjadi monster raksasa, sang ratu langsung menangkap rusa yang berlari di bawah. Dewa Agung juga cepat memasukkan rusa ke dalam mulutnya. Dewa Agung yang hebat menggunakan senjata untuk membunuh seekor hewan. Mereka semua sangat terhibur. Sampai di gua yang belum pernah masuk sejak kecil karena tidak diizinkan oleh ibu. Tapi berapa jalan, pintu gua tidak bisa dibuka. Untungnya dia secara tidak sengaja menendang batu pembukaan pintu gua. Setelah masuk gua, saya melihat hal yang aneh di mana-mana. Aku langsung memikirkan monster yang aku lihat ketika aku masih kecil. Dan sang ibu sudah bertahun-tahun mendampingiku, merasa sangat takut. Ada dua lubang di dalam gua, menusuk tanganmu ke dalam lubang kuning. Jarinya langsung berubah menjadi kuning. Setelah pulang ingin melihat lantai tinggi istana. Disitulah para orang-orang yang tidak layak masuk. Kamar itu memiliki berbagai macam senjata aneh. Topeng aneh menarik perhatian pria yang memegang topeng di kepalanya. Kepalaku sangat sakit. Akhirnya kamu berubah menjadi pria jelek. Penuh dengan bulu-bulu muncul di tubuh. Merasa sangat bersemangat, dia terus-terusan menari di kamar. Setelah mengenakan sepasang sepatu yang pas di kaki. Kemudian segera menari. Kamu tidak bisa mengontrol tindakanmu. Bersenang-senang terbang keluar. Setelah bermain-main, sang tong membawa kembali sepatu. Kemudian ia melepas topengnya. Dalam perjalanan pulang sang ratu menemukan seorang putra yang sangat aneh. Ratu hanya bisa menghibur anaknya. Suatu hari mendengar malaikat berbicara. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa ibuku. Malam hari mendengar suara di luar. Diam-diam berlari keluar untuk melihat situasinya. Sebuah penampakan yang menakurkan muncul. Dua penjaga memakan daging manusia terkejut melihat orang-orang yang tinggal bersamaku di depanku. Mereka semua punya wajah jelek dengan taring tajam. Setelah remas sampai mati seorang ratu langsung memakannya hidup-hidup. Sangat takut ketika aku melihat sesuatu. Setelah makan, ratu kembali ke wujud manusia. Kemudian kembali ke istana. Karena takut mimpi ratu memakanku. Ia bangun tidur badan penuh keringat. Sang tong menderita di depan ibu. Tapi gak tahu caranya ngasih tahu ibu. Katakan tidak pada ratu. Karena dia telah menjagaku selama bertahun-tahun. Dalam hati seorang ratu, dia selalu menjadi ibu yang sangat mencintai semua anaknya. Kau dengan kejam menghancurkan citramu. Kesengsaraan memutuskan untuk memakai topeng lagi. Baru detik yang lalu sang tong masih menjadi pria tampan yang meneteskan air mata. Kemudian menjadi pria jelek sesaat kemudian. Muka senyum mulu kayak abis main. Inikah suasana hati yang dia inginkan. Kamu memakai sepatu terbang kemudian ambil tongkatnya. Terbang ke langit yang cerah. Sang tong terlihat seperti roh kudus besar saat ini. Gara-gara pakai topeng sang tong jadi santai. Ini sedikit memikat. Di sisi lain karena anaknya hilang, sang ratu sangat khawatir. Setelah pergi ke ruang penyimpanan senjata. Ratu mengetahui mengapa dia menghilang. Ratu langsung jatuh hati. Ratu tahu dia telah menemukan rahasia gua. Mungkin kali ini kembali lagi. Setelah melayang sebentar, topengnya dilepas. Sang tong duduk di tebing. Terus hapalin sihir buat ngasih sinyal ke semua orang. Ratu temukan dengan cepat oleh isyarat putranya. Baru kali ini ratu menggunakan wajah untuk anaknya. Tanyakan pada ratu, bisakah kamu berhenti memakan daging manusia? Menganggu kepalanya untuk putranya. Ratu bisa menyerah tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat seorang wanita sedang memeluk putranya. Tiba-tiba sebuah cahaya emas muncul pada sang ratu. Ratu memeluk tanganku dan berteriak kesakitan. Lalu mata sang ratu tiba-tiba menumpahkan dua garis darah. Ternyata karena mereka biasanya membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi Dewi Gunung mencegah ratu. Aku berharap kamu berhenti berbuat jahat. Tapi ratu tidak mendengar kata Dewi Gunung. Tapi ingin berkelahi dengan Dewi Gunung. Tiba-tiba Dewi Gunung berubah menjadi lumpur pasir. Kemudian meledak. Selanjutnya di tanah muncul tumpukan lumpur. Lumpur dikukus ke mulut ratu. Sekarang mantranya telah menyerang lagi. Ratu juga akan pergi. Sang ratu memegang erat tangan putranya. Ibu, berterima kasih kepada sang Tom. Karena berkat sang Tom, ada monster seperti ibu. Dapat merasakan kasih sayang sebagai seorang ibu. Setelah mengatakan ratu meninggal. Setelah kematian sang ratu. Sang malaikat segera menyerang balik. Tapi kali ini berbeda. Kau bukan lagi pangeran kecil yang lemah. Karena lahir dengan tubuh pangeran siput. Jadi tidak bisa dilukai oleh siapapun. Selain sihir yang diajarkan sang ratu sendiri. Sangat mudah untuk menangani dewa-dewa besar. Untuk selama-lamanya maka pada saat Tuhan Agung jatuh. Ia menyelamatkannya. Kali ini tiba-tiba petir muncul di langit. Kemudian muncul asap putih. Bayangan ratu pun muncul dalam asap. Ternyata karena kegelisahan anak laki-laki sang ratu telah kembali. Ratu berbicara kepada para dewa. Bahwa mahkota ratu untuk sang Tom. Akan senang sekali berada di samping putra saya sedikit lebih lama. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba asap putih muncul. Ratu juga benar-benar hilang. Kini dia jadi pemilik mahkota. Setelah memberikan pekerjaan kepada semua orang. Ia ke Goa pakai topeng lagi.